Pemirsa dalam sepekan kasus virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung, Jawa Barat, Nihil. Hal ini disampaikan oleh juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Tanjung, Jawa Barat. Meskipun Nihil, masyarakat diminta tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Tanjung, Jawa Barat, Taharudin membenarkan jika sepekan ini tidak ada tambahan virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung, Jawa Barat. Dilihat dari data yang dimiliki, dari awal munculnya masyarakat yang terpapar virus COVID-19, setidaknya hingga saat ini jumlah kasus pasien terkonfirmasi virus COVID-19 sebanyak 2.414 orang dan yang sembuh sebanyak 2.349 orang, sedangkan meninggal dunia sebanyak 65 orang. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap puas pada atau jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Sebab hanya penerapan prokes yang ketat sebagai ikhtiar kita untuk melawan virus COVID-19 yang tak kunjung usai. Kabupaten Tanjung, Jawa Barat sampai dengan hari 9 November 2021, bahwasannya dari data yang kami terima dari Dinas Kesehatan, jumlah yang terkonfirmasi mulai dari awal pandemi sampai dengan hari ini, ini sebanyak 2.414 orang. Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini, ini tidak ada pasien yang diisolasi, baik yang terpusat maupun mandiri. Artinya, di tempat-tempat isolasi, kondisinya kosong. Lebih lanjut, Taharudin menambahkan dengan nihilnya virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung, Jawa Barat, namun saat ini Kabupaten Tanjung, Jawa Barat masih menyandang status zona kuni. Dengan demikian, hingga saat ini tim medis kesehatan COVID-19 tetap siaga dalam hal menangani pasien virus COVID-19, jika kembali ada masyarakat yang terpapas virus COVID-19. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!